Pemerintah Kota Jambi Senin Pagi menggelar kegiatan sosialisasi peraturan daerah Kota Jambi nomor 4 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Tadapili Pusako Betuah Kota Jambi Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana Bertempat di Aula Kantor Lembaga Adat Melayu Jambi pada Senin Pagi 18 Oktober Pemerintah Kota Jambi menggelar kegiatan sosialisasi peraturan nomor 4 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Tadapili Pusako Betuah Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Jambi dalam pembuatan payung hukum Lembaga Adat Melayu hadir dan membuka langsung kegiatan ini Wakil Wali Kota Jambi Maulana Dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota Jambi juga menyampaikan pemaparan materi peraturan dan dilanjutkan dengan tanya jawab bersama peserta sosialisasi Selain Wakil Wali Kota Jambi, hadir juga staf ahli Kota Jambi bidang politik hukum atau PLT Kabak Hukum Kota Jambi serta Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi serta seluruh Ketua BAMUS Kecamatan dan seluruh Ketua Lembaga Adat Melayu Kelurahan Sekota Jambi Maulana berharap dengan dilakukannya sosialisasi ini dapat menambah ilmu dan wawasan serta ajang bertukar pikiran untuk mengembangkan kompetensi para pengurus Lembaga Adat Melayu di Kota Jambi Dirinya juga mengatakan kedepannya agar dapat mengembangkan program kerja sesuai potensi serta situasi dan kondisi yang ada di wilayah kerjanya masing-masing Kami menjelaskan secara rinci amanah dari peraturan daerah tersebut yang pertama fungsi dan peranan lembaga adat harus menghidupkan, merestarikan dan mengembangkan konsep adat melayu di tengah-tengah masyarakat yang kedua juga kita harus mendorong penjelasan-penjelasan pengetah di masyarakat yang kecil itu agar diselesaikan melalui adat dan pidana itu merupakan langkah terakhir kemudian tidak ada penjelasannya kemudian penguatan-penguatan dari struktur di tingkat kota namanya Lembaga Adat Melayu Kota Jambi di tingkat kesempatan badan pusyawarat adat melayu badan jambi di tingkat nuran lan dan di tingkat kepe yang sekarang belum tapi nanti ke depan kita akan dorong menjadi badan lid adat melayu jambi Insya Allah kalau penyelesaian adat di tengah-tengah masyarakat adat ini hidup di tengah-tengah budaya kita maka akan banyak sekali permasalahan-permasalahan dinamika kehidupan kemasyarakatan bisa diselesaikan dan bisa ditarikan jalan keluar melalui sidang-sidang adat Rilis Carlina Cik TV melaporkan